selamat menikmati sudah dijamin 100% mengumumkan teman-teman ya dijamin 100% sudah mengumumkan plus dengan penempatan dan rangkin serta nilainya intinya teman-teman silahkan menyimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada seru-seru berisik abaikan saja oke kita lanjut saja ke info intinya oke disini diinformasikan ya teman-teman ya ada 16 ada 16 instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi P3K nya nah untuk Rembang sendiri itu sudah kita bagikan teman-teman ya di video sebelumnya Jogja juga sudah nah selanjutnya kita ada juga instansi nanti kita akan cek teman-teman ya instansi yang akan kita perlihatkan terkait penempatannya juga nah disini dari 16 instansi yang sudah digenakan fix yaitu ada Rembang, Provinsi Jambi, Kota Jogja, Kabupaten Blora, Kota Dumai, Cilacap, Kabupaten Agam Kan Tanah Datar, Kabupaten ya mungkin maksudnya Pemprov Diy, Bener Meriah, Kabupaten Bantul, Kabupaten Karananyar, Serdan Bedagai, Demak, Mempawah, Labuhan Batu nah dari 16 ini kita lihat yang satunya oke yang akan admin bagikan untuk video kali ini salah satunya adalah dari pemerintah Kabupaten Blora teman-teman ya nah ini di urutan pertama disini di rincan pengumumannya nah teman-teman bisa lihat disini ada dinas pendidikan Kabupaten Blora ahli pertama guru agama Buddha oke disini kita lihat lagi nama yang lulus ya ini dia itu P4 ternyata nah selanjutnya untuk disabilitas nah disini disabilitas jumlah formasinya ada 10 jumlah formasi ada 10 tapi yang mendaftar disini kosong atau 0 teman-teman ya jadi ini tidak ada yang lulus nah selanjutnya disini untuk guru agama Islam ada 260 formasi dan pesertanya ada 282 nah disini teman-teman bisa lihat disini teman-teman lihat dari 282 peserta nilai terendah itu adalah 275 dan nilai tertinggi 655 ini guru agama Islam lokasi formasinya adalah dinas pendidikan Kabupaten Blora teman-teman ya oke nah ini dia nama-nama pesertanya jika teman-teman lihat disini ini ada P2 dia itu PL jadi teman-teman perlu ingat kalau di teknis itu dia menggunakan istilah PR1 PR2 ya PR1 untuk THK2 PR2 nya untuk non ASN namun untuk guru disini untuk guru dia itu kodenya tetap sama semuanya PL PL gitu namun ada apa namanya ada disini istilah prioritas nah misalnya Sugianto ini P2 nah ini P2 dia itu PL nah teman-teman bisa lihat disini dia itu nilainya 547 lebih kecil dari nilai di rangking kedua kenapa dia bisa mendapatkan ranking pertama karena dia itu statusnya P2 dan ini sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan teman-teman ya yang mana urutan penempatannya yaitu dari P1 P2 P3 dan P4 nah berhubung untuk kebupaten Belora guru agama Islam sepertinya ini tidak ada P1 karena langsung P2 teman-teman ya nah setelah itu disusul oleh P3 dengan nilai 640 dengan afirmasi 450 afirmasinya 450 teman-teman ya setelah itu ada atas nama Siti Maisaro disini 596 nilainya oke nah disini rata-rata tidak punya serdik ini PL oke P3 P3 oke jadi banyak teman-teman yang mengatakan kita tidak ada harapan lagi bagi yang punya serdik tidak juga teman-teman ya di video sebelumnya juga admin sudah bagikan adanya teman-teman yang tidak punya serdik tapi bisa mengalahkan yang punya serdik nah selanjutnya disini P4 teman-teman ya nah ini P4 oke karena P3 nya sudah habis jadi lanjut ke P4 ini rata-rata P4 nya jika melihat ada serdik ya ini kode S adalah kode serdik oke ini serdik nah setelah itu yang tidak punya serdik lagi ini banyak sekali yang lulus teman-teman ya ini nilainya saja termasuk kecil ini 443 ini nilai kecil teman-teman ya oke ini 440 dia itu PL Alhamdulillah ya oke kita lanjut terus oke nah untuk P4 ini kan wajib untuk mencapai NAB nilai ambam batas teman-teman ya harus passing grade dan ini sudah memenuhi syarat passing grade nah ini ada P4 yang punya serdik tapi dia TL nah ini teman-teman bisa lihat ini cukup menarik juga jika dilihat ya nah disini teman-teman lihat atas nama Martini atas nama Martini ini tidak punya oh sorry bukan Mariani ya atas Handriani atas nama Handriani ini tidak memiliki serdik Martini tidak memiliki serdik Handriani memiliki serdik namun dia itu TL dia itu TL padahal dia punya serdik oke dia itu TL kenapa bisa TL teman-teman bisa lihat sekalipun dia punya serdik nah ini disini dia tidak punya nilai sosiokultural nah sosiokulturalnya tidak ada jadi teman-teman yang tidak punya serdik jangan berkecil hati ini buktinya teman-teman ya jika memang rezekinya ya insyaallah ini tidak ada teman-teman yang nilai sosiokulturalnya ini ada dua orang ada dua orang ada Handriani dengan Ibu Siti ini terkalahkan padahal disini rata-rata tidak ada serdik teman-teman ya tidak ada serdik jadi jangan berkecil hati yang tidak punya serdik oke teman-teman ya nah ini sudah TL ya sudah TL disini oke disini Martini 257 terakhir setelahnya itu sudah TL semua oke selanjutnya ini guru agama katolik ini ada guru agama katolik juga teman-teman ya oke jadi untuk belora ini sudah keluar teman-teman ya nah kembali lagi admin ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua terkait kode nah ini ada P1 P2 P3 P4 terus P peserta memenuhi nilai ambam batas L peserta lulus L2 peserta yang lulus berdasarkan nilai ambam batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama selanjutnya disini TL tidak lulus TH peserta tidak hadir APS peserta yang menganjukan pengunduran diri tadi kita tidak mendapatkan kode itu ya S adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik oke teman-teman ya jadi ini untuk belora dari 16 instansi tadi yang kita sampaikan salah satunya belora juga alhamdulillah sudah mengumumkan nah dari 16 instansi tadi ini tidak ada Dharma Seraya teman-teman ya namun Dharma Seraya ini ini juga sudah keluar selanjutnya ini seleksi kompetensi jabatan fungional guru Sawah Lunto kota Sawah Lunto juga sudah keluar berarti ini sudah 18 oke kita lihat lagi disini Asahan oke Asahan juga nah ini sudah ada scan barcode atau dapat dilihat pada BKPSD Asahan teman-teman ya oke kita cek lagi oke ini 50 kota pelamar yang dinyatakan lulus seleksi lingkungan pemeriksa 50 kota tahun agaran dicek langsung di website BKPSD nah ini 50 kota teman-teman ya jadi ini cukup banyak sekali instansi yang sudah mengumumkan juga hasil seleksi P3K-nya silahkan dicek langsung website-nya teman-teman ya Sari kata-nya Sari kata-nya Sari kata-nya Sari kata-nya Terima kasih.